Tau nggak, kamu tuh bisa ngehasilin jutaan rupiah dari hobi nulis aja lho. Penasaran gimana caranya? Yuk, tonton terus. Salam kenal semuanya, nama aku Felicia. Hari ini aku pengen share gimana caranya kamu bisa menghasilkan uang secara online hanya bermodalkan kreativitas saja. Dan ini nih, nggak perlu pakai laptop, pakai handphone aja bisa. Modalnya, 0 rupiah aja. Kamu bisa menjual karya tulis kamu melalui platform yang bernama Nih Buat Jajan. Buat yang belum tahu, Nih Buat Jajan adalah sebuah platform bagi kreator yang ingin menjual karyanya bisa berupa e-book, kurs, video. Pokoknya produk-produk digital deh. Nggak cuma itu aja, di platform ini pendukung juga bisa memberikan uang jajan seikhlasnya untuk support kreator favorit mereka. Nah, kadang kamu ada liat kan di Youtube aku, aku juga sering ngasih tau kalau kalian mau support aku, bisa ngasih aku jajan di platform Nih Buat Jajan. Tampilan platform Nih Buat Jajan cukup simple, terus pembayarannya tuh bervariasi. Jadi gampang banget buat temen-temen yang pengen ngasih support. Bisa scan QR Code, Digital Wallet, Transfer Bank, Kartu Kredit. Pokoknya lengkap deh. Sekarang aku tunjukin tampilan websitenya lewat laptop, biar lebih gampang aja sih. Tapi nanti tutorial gimana cara kamu bisa bikin karya tulisannya, bakal aku tunjukin melalui handphone. Nih, aku tunjukin kreator-kreator yang udah ngejual karyanya di Buat Jajan. Jumlah pendukung itu berarti jumlah orang yang udah beli karyanya atau memberikan jajan. Nah, kalau kamu lihat, kreator ini udah ada 10.000 pendukung. Which is kalau kita rata-ratakan, misalnya 1 pendukung ngasih 5.000 rupiah aja deh. 10.000 dikalikan 5.000, berapa tuh? Berarti dia udah ngehasilin 50 juta. Keren kan? Oke, karya-karya apa aja yang bisa kamu jual? Buat kamu yang hobi nulis, bisa jualan cerpen atau novel kayak kreator yang udah tadi aku sebutkan. Kamu bisa bikin cerita berseri, jadi jualannya itu per episode. Buat yang hobi masak, bisa jualan resep. Kalau kamu ahli di bidang tertentu dan pengen nulis opini kamu sebagai seorang ahli, misalnya berhubungan dengan ekonomi, atau kalau ahli trading saham gitu ya, dan pengen nge-share info-info penting yang berbayar, itu tuh bisa juga. Kalau aku pribadi, jualan e-book yang ngebagiin tips-tips traveling. Dan tadi aku udah sebutin juga, bisa jualan kurs berupa video, atau preset yang bisa di-download. Macem-macem deh. Nah, karena topiknya menulis, aku ngasih tutorial. Misalnya kamu pengen jualan karya tulis ya. Yuk, pindah ke screen handphone aku. Ini aku udah masuk ke screen handphone aku ya. Jadi pertama, kalian buka aja dulu website nih buat jajan. Nah, kemudian klik aja masuk. Dan kalau kamu belum punya akunnya itu, daftar dulu. Masukin email kamu. Kemudian pilih username. Dan nanti kamu bakal dikirimkan email untuk konfirmasi. Nah, setelah kamu udah punya akun, ini contohnya punya aku ya. Ini adalah dashboard kamu. Di bagian bawah kamu lihat ada statistik, pendukung, cari produk. Klik aja produk. Nah, di bagian produk. Ini kamu bisa nambah tulisan, e-book, file digital, zoom workshop, license key, gambar. Karena kita pengen membuat karya tulisan, jadi kamu bisa masukin aja tulisan. Nah, kemudian kamu bisa menambahkan nama produk atau karya. Contohnya kalau kamu pengen bikin novel gitu ya. Tentang, aku coba ngasih aja kisah kupu-kupu episode 1. Kalau misalnya ceritanya berseri, kamu bisa nambahkan ke folder. Jadi tinggal bikin folder baru aja. Kemudian, kamu bisa ngasih harganya berapa. Contohnya 5 ribu untuk satu episode ya. Nah, nanti kita bakal upload gambar. Tapi ini aku kasih lihat langsung di bagian deskripsi ini. Kamu bisa menulis ceritanya. Nah, di bagian ini kamu bisa ngasih teasernya dulu. Jadi contohnya kayak cuma satu paragraf pembuka. Jadi tinggal ketik aja. Ini kamu bisa edit, misalnya ngasih bold. Bisa juga nambahkan gambar. Kemudian nambahkan link, segala macem. Kemudian nanti di bagian bawah adalah bagian di mana akan muncul. Ketika orang udah melakukan pembayaran. Nah, karena kamu udah memang bikin tulisannya di platform nih buat jajan. Berarti kamu nggak perlu lagi upload file. Ini kecuali kalau misalnya kamu jualan e-book ya. Jualan e-book kayak aku. Berarti aku bakalan upload PDF-nya di sini. Cuma kali ini kita nggak bakal bikin. Kemudian kamu bisa mengatur waktu publish otomatis. Bisa disimpan juga terlebih dahulu. Kalau udah oke semuanya, itu kamu bisa publish. Sekarang aku bakal ngasih lihat cara gimana kamu bisa membuat cover. Kamu bisa bikin cover buku atau cover novel kamu itu melalui aplikasi bernama Canva. Coba aja search contohnya e-book cover. Nih, e-book cover. Nah, ini kan udah ada beberapa contoh-contoh template ya. Karena aku pakainya ini contohnya Canva-nya itu yang gratis. Kamu bisa ganti aja di harga ini cari template yang gratis. Contohnya ini aja ya. Karena gratis. Udah deh, kamu bisa nambahin, edit. Misalnya pengen nambahin elemen apa. Kemudian memberikan teks apa. Dan tinggal ganti-ganti aja. Contohnya ini aku pengennya tadi kan kupu-kupu. Ini kamu bisa hapus dan ganti elemen butterfly. Oh, ini rata-rata pro. Oh, contohnya ini ya. Udah, tinggal di edit-edit dikit. Terus udah deh, bisa kamu download. Nah, setelah kamu download kan itu ke-save ke camera roll kamu. Kita kembali lagi ke Nibuat Jajan. Nah, di sini upload gambar utama. Kalian bisa langsung upload aja yang tadi kita udah desain ya. Oke deh. Nah, kalau udah jadi nanti tampilannya kayak gini ya. Aku kasih tunjukin salah satu kreator. Oh, kalau dia kan memang udah langsung ya. Jadi ada berapa kata yang terkunci. Kalau orang pengen baca itu harus beli dulu. Kalau udah jadi, tinggal promosiin karya kamu. Bisa share link-nya ke teman-teman. Share ke social media. Aku perhatiin ada juga kreator yang ngasih karyanya. Misalnya chapter 1, 2 secara gratis di platform Wattpad. Baru deh kalau mau baca selengkapnya itu bisa Kenih Buat Jajan dan harus bayar. Menarik kan? Pembayaran dari hasil karya yang kamu jual akan cair setiap tanggal 25 kalau udah mencapai minimal penarikan yaitu 100 ribu rupiah. Nanti di bagian pengaturan kamu bisa ngasih informasi bank. Hanya saja di platform ini kamu bakal dipotong biaya 10%. Gimana? Ada ide apa yang pengen kamu jual di platform ini Buat Jajan? Coba share di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, please like biar membantu channel aku untuk berkembang. See you again in the next video. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!